Halo, welcome back with me again, Nara di YouTube channel Roma21. Kali ini tentunya selalu gak pernah sendirian dengan Nara. Tentunya ada expertise kita yang selalu akan kita tanyain-tanyain. Dengan Brodeye, Brodeye apa kabar? Sehat-sehat. Salam property. Apa temanya apa kita? Temanya banyak lah Bro, tidak akan habis karena netizen ya lah. Para subscriber kita selalu bertanya-tanya. Ini kan yang paling lagi hits nih, ketakutan akan pembelian rumah karena harga naik itu selalu masih jadi perpinjangan oleh subscriber kita. Tempornya jadi epok ya, harga makin gak tercantol. Yes, apalagi rumah nih, gak cuma harga yang naik tapi bangunannya makin naik langit. Udah luas tanahnya makin kecil, harganya makin lonjak. Sebenarnya ada solusi gak sih selain, mungkin kalau Indonesia memang typically yang suka landed ya Bro ya. Tapi sebenarnya ada gak sih solusi, gak usah lihat rumah lah. Mungkin kita bisa bergeser sedikit ke mungkin apartemen atau gimana. Gimana sih Bro? Sementara orang kalau apartemen pada takut ya? Takut, iya takut banget. Karena banyak banget resikonya kan dibandingin rumah. Karena yang sepanjang jalan Jakarta lah Bro kita bisa lihat. Gak sedikit gitu yang apartemennya. Mungkin pembangunannya lambat. Atau mungkin worstnya mangkrak gitu kan. Jadi ini beneran nanti beli dibangun gak? Gitu sih Bro ketakutannya. Iya. Jadi kalau sekarang itu membeli rumah itu kan memang harganya kan persepsinya mahal banget ya. Yes. Udah makin tinggi. Makanya kemarin tahun 2020-2021 itu kita ada Bank Indonesia mengeluarkan relaksasi gitu ya. Bahwa LTV-nya itu sekarang tidak diatur oleh Bank Indonesia. Jadi bisa sampai 100%. Jadi misalkan kalau karyawan perusahaan perolnya ada di bank tersebut ya itu bisa dibiayai 100%. 100%-nya tanpa diterima. Sebenarnya siapapun bisa. Karena sebenarnya kan poinnya sebenarnya yang penting itu memang ini untuk memenuhi kebutuhan rumah ya. Misalnya kalangan first buyer harusnya bank itu tidak perlu, tidak perlu khawatir. Karena daya belinya udah mulai lemah. Kalau harus memayak DP 10%. Tapi jangan lupa di luar DP itu ada komponen cost dari KPR. Ya tetap ada BINI. Kepadaan BP-ATP 5%, ada provisi, ada asuransi. Itu kalau dihitung 8%-10%. Itu sebenarnya udah modal juga. 10% plus 8%. Jadi kemarinnya lebih banyak lagi ya. Nah kemarin memang harga itu seolah-olah naik tajam. Karena banyak perbankan yang masih tetap minta harus DP. Harus DP. Terus developer memberikan subsidi. Itu menambah harga properti. Tapi kalau saya sebenarnya untuk masyarakat perkotaan seperti Jakarta ya. Harusnya orang mulai beralih ke apartemen. Ke apartemen. Ya karena harga rumah udah gak terjangkau lagi. Yang di ring satunya Jakarta itu udah di atas 1 miliar. Untuk rumah ya udah gak mungkin ada. Kalau mau yang ini lagi makin jauh lagi. Sementara kalau di apartemen kan masih kejangkau lah. Kalau misalkan tipe studio itu berapa? Biasanya 25 meter ya. 20 meter harga 20 juta per meter square. Masih di harga 500, 400, 500 sampai 750 masih kejangkau. Masih kejangkau. Dan lokasinya pun sebenarnya masih masuk akal ya. Ada di sekitaran kota gitu. Jadi apartemen ini mungkin bisa jadi jawaban? Bisa jadi jawaban. Cuman banyak orang masih khawatir beli apartemen dibangun gak? Itu dia. Yang mau kita tanyain sama Bro Deye ya sebenarnya. Mungkin tips apa sih sebenarnya? Apalagi nanti kalau pembelian apartemen ini dengan KPA bro. Dengan kredit pembiayaan apartemen kan? Lewat bank. Nah apa sih memang yang harus sebenarnya subscriber kita Sobat Roma 21 nya harus tau nih tips and trick. Beli apartemen dengan KPA biar aman. Gimana tuh bro? Ya jadi kalau sekarang aku lihat sih banyak apartemen yang sudah topping off ya. Sudah jadi masih banyak stoknya. Mending didorong beli yang apartemen-apartemen yang sudah jadi. Kalau misalkan dia belum jadi. Kalau saya biasanya selama ini kalau saya beli apartemen belum jadi. Saya bayar down payment sampai bangunan itu jadi. Oh jadi. Jadi itu memang ada programnya bro? Ada program. Ada program. Mau gak mau. Jadi kalau misalkan dia dibangun 3 tahun, 4 tahun. Saya bayar di P10 atau 20% ya sampai dengan pembangunan selesai. Baru nanti kita KPA kan. Oke. Tapi sekarang di market sih banyak sekali sih apartemen yang sudah ready stock. Sudah ready. Jadi preferensinya. Kalau dari Sobat Roma 21 saran saya beli yang sudah ready stock dulu. Sudah ready stock. Nah itu tips pertama nih Roma 21 dicatatat sih. Yang kedua itu memang kalau beli apartemen itu sebenarnya kita poin pertama itu sebenarnya developernya pengalaman gak. Kayaknya ini nih kata kuncinya selalu. Karena kalau dia gak ke pengalaman, dia gak bisa jual akan problem. Bener gak? Kan kalau hitungan kita sih sebenarnya 50-60%. Kalau dia bisa jual 50-60% itu relatifly aman. Makanya tadi kita sarankan pembayaran DP-nya itu sampai proses pembangunan selesai. Ya kan? Nah yang kedua sebenarnya ini peluang bagi insurance company sebenarnya. Insurance company? Ya. Kan kalau kita udah bayar uang buka, tiba-tiba developernya gak menyelesaikan bangunan atau gak bisa meneruskan. Itu sebenarnya kan bisa dijamin oleh asuransi sebenarnya. Dijamin. Cuman ini aku belum pernah lihat. Kalau saya lagi mikir, suka kan bilang, Pak ini kan developernya bagus. Iya tapi kalau dia gak bisa jualan, dia juga gak akan bisa bangun loh saya bilang. Tapi kan ada buyback pak dari developer. Kan suka bilang gitu. Ya buyback dari developer. Ya gimana dia buyback. Dia aja gak bisa juga. Bangun gak bisa. Bangun gak bisa ya. Nah itu ada alatnya baiknya gitu mungkin bisa dicacahin, bisa diinsuransi sebenarnya. Ini ada opportunity buat insuransi untuk menjamin uang DP yang udah kita bayarin ya bro ya. Kalau kita cari developernya pertama, kita lihat ya. Terus kedua, ternyata ada insuransi terkait DP ini gitu ya. Dan ternyata bayar DPnya sepanjang bangunannya nanti jadi. Kita benar-benar bisa menikmati bangunannya barulah. Kalau naruh beli apartemen belum jadi, langkah 17. Iya. Terimbayar. Kan barangnya gak ada. Gak ada, ngawang-ngawang aja. Tapi yang terjadi saat ini sebenarnya gitu kan bro ya. Dulu-dulu begitu, tapi yang 5 tahun, 3 tahun terakhir, para developer memang biasanya. Sudah mulai penyesuaian. Mensyaratkan down payment-nya itu supaya keseriusan orang membeli itu sampai dengan masa pembangunan. Pembangunan ya. Jadi relatif lebih bagus, lebih bagus, lebih baik. Kalau gak konsumen gak mau beli gitu. Oke. Mungkin ini cerita-cerita 5 tahun yang lalu mungkin netizen yang ditanya ini ya bro. Karena sebenarnya 5 tahun kebelakangan ini lebih aman ya. Lebih aman. Jadi sekarang para developer pun udah melihat hal itu biar aman customer-nya. Jadi tips dan trik untuk beli apartemen dan lewat KPA tadi no issue ya. Aman. Kalau ya aman ya. Kalau dengan KPA pun. Nanti udah DP bayar. Jadi pertama itu cari apartemen yang sudah jadi. Satu. Dan kedua di jalur-jalur yang transit oriented development. MRT atau LRT. Lokasi ya. Jadi kita ada yang sudah ready nih. Kalau di LRT itu ada LRT jadi pening ya. Oke. Itu udah ready unitnya. Unitnya. Kemudian ada LRT di Bekasi Timur. Itu depo LRT. Ujung daripada LRT nanti di sana. Di situ. Kemudian ada Cici Racas. Cici Racas juga. Itu juga udah ready. Ya kan. Kalau di sekitar MRT ini. Itu biasanya kelas premium. Di Simatupang ini banyak sekali. Kelas premium. Apartemen yang udah ready. Yang masih tersedia. Itu bisa beli ke sana. Bisa beli ke situ ya bro ya. Gitu. Ya jadi tadi selain lokasi juga menentukan ya. Apalagi dengan kalau aksesnya mudah ya. MRT, LRT. Gitu ya bro ya. Jadi jangan takut subscriber-subscriber Roma 21. Untuk bisa beli apartemen sebagai solusi. Selain harga rumah yang memang saat ini meningkat. Ya ya ya. Gitu ya bro ya. Thank you. Nanti kita pasti akan bahas lagi. Masih tentang apartemen dan KPA ini ya bro. Ya. Ini menarik banget. Jadi jangan lupa untuk. Like. Like. Comment. Comment. Share. And subscribe. Notifikasi. Notifikasi juga jangan lupa. Untuk bisa tau video-video kita yang baru. Biar langsung muncul. Gitu ya bro. Nanti next lagi ya bro ya. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sampai nama 21. Salam property. Salam property.